Polda Jawa Barat kini tengah memburu pengendara mobil yang diduga menjadi pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur hingga tewas. Polisi kembali menegaskan pelaku tabrak lari bukan berasal rombongan mobil polisi. Polda Jawa Barat telah melakukan pendalaman berdasarkan bukti, kesaksian, juga data teknis terkait kecelakaan di Cianjur. Saat ini fokus polisi adalah mencari pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga memastikan bahwa nomor kendaraan yang digunakan pengemudi adalah pelat nomor palsu. Sebelumnya mahasiswi ditabrak di Cianjur dan penabrak diketahui mengekor rombongan mobil polisi. Jadi dari data teknis kemudian hasil keterangan-keterangan semua sudah merujuk dan mengacu kepada mobil Audi hitam yang menabrak korban. Nah kemudian dari kendaraan tersebut, pengemudi dari Audi tersebut yang akan kita minta pertanggung jawaban untuk diperiksa dulu sebagai saksi, kemudian akan dilihat kelalaiannya, kemudian nanti tahapannya harus mempertanggung jawabkan akibat dari kecelakaan. Untuk klarifikasi kepemilikan kendaraan, pada saat kecelakaan, pelat nomor yang digunakan oleh mobil Audi ini adalah pelat palsu. Dari hasil penjajakan, ternyata pelat palsu ini bukan pelat yang melekat di dalam mobil ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.